Kita ke Zimbabwe. Otoritas Zimbabwe menggiatkan metode pertanian yang diharapkan bisa mengakhiri kerawanan pangan di negara itu. Teknik bertani ini fokus pada alahan kecil agar semakin efisien dan juga padat karya. Masalahnya tenaga kerja di perdesaan semakin langka. Berikut kembali laporan dari Helmy Johannes VOE. Zimbabwe ingin suatu saat nanti kembali mendapat gelar lamanya sebagai lumbung pangan di bagian selatan Afrika. Dan petani bernama George Nyamakawa ini adalah satu dari jutaan petani yang dilatih pemerintah dalam program dukungan PBB yang disebut Fumvutsa. Fumvutsa, artinya tunas muda dalam bahasa Shona, adalah metode pertanian konservasi yang berfokus pada peta kecil yang bisa menahan air lebih lama dan lebih efisien dibanding penanaman berskala besar. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO telah melatih petugas pemerintah tentang metode untuk membantu memerangi kekurangan pangan yang telah melanda Zimbabwe selama lebih dari satu dekade. Pemerintah Zimbabwe memuji program ini sebagai solusi yang memungkinkan bagi ketahanan pangan. Tapi program pangan dunia PBB mencatat mereka masih memberi bantuan pangan bagi sekitar 8 juta warga Zimbabwe, yakni lebih dari setengah populasi negara ini. Tapi pertanian tunas muda punya keterbatasan menurut Mandi Vambarukuni, mantan profesor ekonomi yang kini memimpin sebuah badan amal yang berfokus pada inovasi pertanian. Banyak petani Zimbabwe, termasuk George, mengatakan mereka tidak keberatan melakukan pekerjaan tambahan asalkan bisa mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi dan bila mereka dapat mengandalkan dukungan dari pihak berwenang. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA.